Halo semoga ketemu lagi di channel saya Sobat Adventures, channel yang akan membahas berbagai info seputar traveling mulai dari staycation, kuliner, dan juga tempat-tempat wisata yang asik buat dikunjungin. Nah di video kali ini saya akan membahas rekomendasi beberapa tempat wisata dan makanan di Bali yang mungkin bisa Sobat Adventures jadikan referensi untuk liburan ke Bali selanjutnya ya. So, tanpa basa-basi lagi, yuk langsung kita mulai aja ya. Sobat Adventures, rekomendasi tempat wisata dan makanan yang akan saya bahas kali ini berpusat di daerah Ubud, Bedugul, Kintamani, Canggu, dan Seminyak, Bali. Rekomendasi ini cocok buat Sobat Adventures yang mungkin baru pertama kali ke Bali, baik sendiri ataupun dengan keluarga. Tapi buat yang sudah pernah ke Bali dan mungkin mau mencari lokasi-lokasi yang belum pernah dipergiin, semoga vlog ini bisa membantu ya. Saya mulai dari Ubud dulu. Lokasi pertama yang saya kunjungi di Ubud adalah Rooster's Cafe. Cafe ini boleh dibilang punya pemandangan sawah yang keren banget khas Ubud. Sobat Adventures bisa pilih mau duduk di luar seperti saya dan keluarga atau duduk di dalam restoran juga bisa. Cafe-nya sendiri juga lumayan cukup luas, jadi kalau Sobat Adventures nggak kedapatan duduk di outdoor yang ada pemandangan sawah seperti punya saya dan keluarga, Sobat Adventures juga bisa duduk di bagian ini yang lebih nggak terlalu terekspos cahaya matahari. Makanannya juga lumayan enak-enak dengan harga mulai dari range Rp50.000 sampai Rp150.000. Lanjut lagi bagi Sobat Adventures yang suka dengan Iga Babi Bakar dengan harga yang masih bersahabat, Sobat Adventures bisa langsung mengunjungi restoran yang bernama Kayana ini ya. Rasanya nggak kalah dengan brand-brand besar seperti Nautinuri atau Wahaha. Buat Sobat Adventures yang suka dengan alam, bisa banget untuk mampir ke tempat wisata Ubud yang satu ini. Namanya Alas Harum. Di sini Sobat Adventures bisa melihat hewan luwak dan juga bisa mencicipi kopi luwaknya sekalian. Selain itu, di sini juga bisa melihat pemandangan teras sharing sawah khas Ubud. Dijamin hasil foto-foto Sobat Adventures akan keren banget. Selain itu, buat Sobat Adventures yang mungkin ingin sedikit memacu adrenalin, bisa mencoba atraksi ayunan yang lumayan cukup terkenal nih di Ubud. Durasi permainannya kurang lebih sekitaran 15 menit. Biayanya sekitar Rp100.000 sampai Rp200.000 tergantung paket yang diambil. Untuk makan siang Sobat Adventures, bisa nih mencoba makan di warung nasi ayam ini. Namanya adalah Nasi Ayam Kedewatan Ibu Mangku. Restoran ini unik banget karena tempat makannya didesain dengan ornamen khas Bali. Sobat Adventures bisa lihat sendiri nih. Untuk makanannya juga lumayan enak. Sayur dan lauk yang dikasih juga lumayan banyak. Lalu, buat Sobat Adventures yang kangen dengan masakan rumahan, boleh banget untuk mencoba tempat makan ini. Namanya Warung Kedaton. Rasa makanan juga lumayan enak dengan harga yang lumayan cukup bersahabat. Rata-rata harga lauknya hanya sekitar Rp10.000. Selanjutnya, buat pecinta kafe dan tempat-tempat nongkrong yang lumayan comfy, kafe di Ubud ini bisa jadi pilihan juga. Nama kafe-nya adalah Pison Cafe Ubud. Di sini saya memesan dessert dan minuman. Lumayan enak juga loh. Untuk range harga sekitar Rp50.000-Rp100.000 per menu. Wisata kulina terakhir nih Sobat Adventures sebelum meninggalkan Ubud. Nama restorannya adalah Cerita Manisan. Lokasinya persis ada di belakang Pison Cafe. Untuk desain restorannya lumayan cukup antik nih. Persis seperti rumah-rumah adat di Pulau Jawa. Untuk makanan lumayan juga rasanya enak-enak. Range harga mulai dari Rp80.000-Rp150.000 per menu. Buat yang mencari tempat makan keluarga, restoran Cerita Manisan ini cocok sekali. Nah, buat Sobat Adventures yang berlibur di daerah Ubud, mungkin bisa juga meluangkan waktu untuk mengunjungi daerah Bedugul ya. Perjalanannya sekitar 1,5 jam ke arah utara Bali dari Ubud, atau 2 jam jika dari Seminyak. Di sini ada beberapa tempat wisata yang bisa Sobat Adventures kunjungin. Yang pertama adalah Handara Gate. Handara Gate ini adalah gerbang untuk menuju ke Handara Golf & Resort. Handara Gate ini lumayan cukup ikonik loh. Jika tidak dalam kondisi berkabut, Sobat Adventures akan bisa mendapatkan foto yang bagus banget dengan latar belakang bukit. Sekedar informasi, untuk bisa berfoto di gerbang ini, Sobat Adventures akan dikenakan biaya per orang sekitar Rp30.000. Selanjutnya, tidak jauh dari Handara Gate, ada tempat wisata yang gak kalah bagusnya juga. Namanya adalah Pura Ulundanu yang berada di tepi Danau Berantan. Tempat wisata ini terkenalkan adanya Pura Tempat Pemujaan Agama Hindu yang berada persis di tepi Danau. Tempat wisata ini juga diabadikan di uang kertas Indonesia pecahan Rp50.000 loh Sobat Adventures. Selanjutnya, buat Sobat Adventures yang mungkin mau menikmati makan siang ala-ala berpiknik bisa banget untuk datang ke restoran ini. Nama restorannya adalah Rumah Gemuk. Konsep restoran ini bertemakan Rumah Kaca yang didalamnya banyak sekali dihiasi tumbuhan. Sobat Adventures juga bisa makan di lantai 2 jika tidak berminat untuk mengambil paket piknik di lantai 1. Untuk makanan juga cukup variatif dan enak dengan harga mulai dari Rp50.000 hingga Rp150.000. Saya sangat merekomendasikan Sobat Adventures untuk melakukan reservasi dulu jika ingin berpiknik di lantai 1. Jangan lupa ya untuk foto-foto kalau sudah sampai di sini. Buat Sobat Adventures yang suka banget dengan durian, boleh banget nih untuk berhenti di warung-warung yang ada di sepanjang jalanan di daerah Bedugul untuk mencoba durian khas Bali. Menurut saya durian itu enak banget, manis, cocok untuk saya dan keluarga. Tapi tentu harus sesuai musim ya Sobat Adventures, biasanya panen durian itu di sekitar bulan September menuju November. Selain daerah Bedugul, Sobat Adventures juga bisa mengunjungi daerah bernama Kintamani yang lokasinya juga ada di utara Bali. Untuk menuju ke Kintamani ini jika dari Ubud sekitar 1-2 jam perjalanan. Daerah ini lumayan terkenal dengan kafe-nya yang lumayan bagus-bagus. Udah gitu semua kafe ini menghadap ke gunung dan danau batur yang keren banget. Nah, kafe yang saya kunjungi ini termasuk yang paling baru nih, namanya Paper Hills. Yang saya suka dari kafe ini tuh pemandangan gunung dan danau baturnya tidak terhalang bangunan apapun. Sehingga hasil fotonya pun bagus, atau hanya sekedar untuk melihat-lihat saja juga udah lumayan bagus loh. Sekedar tips, buat yang mau dapat foto terbaik, wajib foto dari spot ini ya. Untuk rasa makanan, ternyata not bad. Kalau Sobat Adventures tidak terlalu suka di bagian outdoor, mungkin karena angin yang terlalu kencang. Sobat Adventures bisa duduk di bagian indoor-nya ya. Oke, selesai dari daerah Ubud, Bedugul, dan Kintamani saatnya kita berpindah ke Canggu ya Sobat Adventures. Nah, berhubung Canggu deket dengan pantai, jadi destinasi pertamanya harus tempat nongkrong yang keren buat sambil nunggu sunset. Nah, nama tempat ini adalah La Brisa. Saya gak pernah bosen buat kesini karena vibenya itu mirip-mirip kayak tepi pantai yang banyak pohon kelapanya, plus ada rumah-rumah pondokannya gitu. Belum lagi sunsetnya yang juara pake banget kalau disini. Sobat Adventures bisa lihat sendiri nih. Kalau makin malam, makin kece sih menurut saya. Lampu-lampunya mulai dinyalain semua. Kesan chill di tepi pantainya tuh makin kerasa. Untuk makanan juga enak-enak lho. Saya ada pesan pizza, chicken wings, dan french fries. Enak semua. Untuk range harga mulai dari Rp. 60.000 sampai Rp. 150.000. Nah, buat Sobat Adventures yang mau makan siang di Canggu, restoran ini bisa jadi pilihan. Namanya Milu by Nook. Sobat Adventures bisa dapet pemandangan sawah kayak gini nih kalau Sobat Adventures milih duduk di bagian outdoor. Tapi menurut saya bagian indornya juga gak kalah cakep sih. Untuk makanannya sendiri juga lumayan enak-enak. Untuk harga makanannya berkisar antara Rp. 50.000 sampai Rp. 150.000 per menu. Nah, buat dinernya Sobat Adventures, boleh nih cobain seafood di daerah Jimbaran. Restoran yang saya pilih ini untuk dinner namanya Menega Cafe. Tempat makannya persis di tepi pantai jadi benar-benar asik deh. Untuk rasa makanannya lumayan enak dan juga fresh. Buat yang suka seafood dan mau suasana makan tepi pantai, restoran ini bisa jadi pilihan ya. Masih di sekitaran canggung nih. Buat Sobat Adventures pecinta konten Instagram atau sekedar buat nongkrong-nongkrong sambil makan siang, cafe ini bisa jadi pilihan. Nama cafe-nya adalah Penny Lane. Di sini hampir setiap sudut cafe-nya tuh Instagramable banget Sobat Adventures. Untuk makanannya juga lumayan enak-enak. Di sini saya memesan chicken wings, nasi campur Bali, dan popcorn chicken dengan french fries. Untuk harga berkisar Rp. 50.000 sampai Rp. 100.000. Nah, buat pecinta nasi babi guling, boleh juga nih mencoba warung makan yang satu ini. Nama tempat makannya adalah babi guling slingsing ibu suci. Untuk lokasinya lumayan agak sedikit jauh sih, dari canggung sekitaran 30 menit. Tapi buat Sobat Adventures yang suka dengan rasa nasi babi guling yang lumayan terasa banget bumbu rempah balinya, serta kuahnya yang juga lumayan berasa, nasi campur ini sih juaranya. Oke, lanjut lagi sekarang ke daerah seminyak ya Sobat Adventures. Buat Sobat Adventures yang mungkin keluarganya termasuk penikmat makanan rumahan, restoran ini bisa jadi pilihan ya. Nama restorannya adalah Warung Lautak. Di sini saya memesan gurame asam manis, cah kangkung, dan cumi goreng mayonese. Untuk rasa makanan juga lumayan enak-enak. Oke Sobat Adventures, sampai juga ke rekomendasi kafe terakhir sebelum saya menutup vlog ini ya. Nama kafe-nya adalah Canvas Patisserie. Kafe ini spesial menjual aneka dessert yang saya bilang terenak di Bali. Sobat Adventures bisa lihat sendiri nih, cantik-cantik banget dessertnya. Untuk harga berkisar sekitar 60 ribu hingga 100 ribu per kue. Untuk rasa juga enak banget sumpah. Ini dessert terenak di Bali, fix. Untuk tempat lumayan sempit sih Sobat Adventures. Jadi kalau kemari, wajib langsung cari tempat duduk dulu ya. Oh iya, selain dessert cake, Sobat Adventures bisa beli coklat juga ya. Oke Sobat Adventures, sekian vlog liburan saya ke Bali kali ini. Kalau Sobat Adventures merasa vlog ini bermanfaat, jangan lupa untuk di-like dan subscribe ya. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. See ya!